Coach, untuk pertanyaan pertama, bagaimana persiapan Coach Jelang Laga melawan Persiraja besok? Kita punya persiapan bagus, kita fokus di latihan recovery sama latihan yang taktik dari tim. Oke, baik. Terima kasih Coach Teko, terus jawabannya mungkin pertanyaan sama bisa ditanyakan kepada Eber Besa. Untuk Eber, bagaimana persiapan sebagai pemain Jelang Laga melawan Persiraja besok? Oke, baik. Terima kasih Eber atas jawabannya. Coach, pertanyaan selanjutnya mengenai tim Persiraja. Coach, bagaimana Coach melihat tim Persiraja sekarang yang dihasil oleh carry taker mereka yaitu Coach Ahyar Ilyas? Di sana, pasti punya brapa pemain yang bagus, kita harus rispek sama pemain dari Persiraja. Trus kita disini, juga setia pertanangan ketamau yang tim lebi bagus, bi samain lebi bagus. Di tiga pertanangan traher, kita kerjakras, kita sudah menangin, tiga pertanangan traher. Yang besok harus sama, kita harus kerjakras, lagi kita harus rispek sama yang lawan, terus mudah-mudahan kita bisa menang lagi besok. Amin, semoga begitu bisa terhujudah, Coach, untuk pertanangan besok melawan Persiraja. Coach, kita sudah punya pertanyaan dari rekan-rekan media, ini dari Mas Novik Lukman untuk Eber Besa. Untuk Eber, Bali United lebih diinggulkan untuk menangkan pertanangan ini. Bagaimana pendapat Eber mengenai hal tersebut? Jangan, tidak ada itu untuk menangkini. Hal tersebutkan untuk menangkini, tidak ada tanyaan-rekan,nya tabela. Selama kita dapat menjadi sejarah kami. Jangan memberikan pengenai hal tersebut tersebut untuk menangkini sejarah kami, sejabatia kita bisa beratasi di dalam kontra 11 tetapi. Jangan beratasi yang kami bisa menangkini tersebut. Jangan memberikan dirimu untuk menangkini sejarah kami. Pertanyaan yang kita ingin. Kita juga bisa dapat yang hasil positif, kita bertahan yang adil sebagai pemain inti di pertandingan-pertandingan yang terakhir. Tapi kita tahu kualitas Wawan yang sangat bagus juga, dia sudah bantu banyak yang tim sudah lama di tim Bali United ini, terus kita tahu dia kualitas sangat bagus juga. Oke baik, terima kasih coach atas jawabannya coach pertanyaan selanjutnya dari Mas Alit Binawan, persaingan papan atas cukup ketat coach, bagaimana peluang juara paru musim untuk Bali United, lalu jika menang Bali United hanya berjarak 2 poin dari Bayangkara FC, bagaimana coach tanggapannya mengenai hal tersebut? Kurta anda menangkap? Pertanyaan kep nya indonesia dan bahagia pertanyaan yang paling semelua berusia dan juga pertanyaan di telah menangkis hal di place. Terus kita dari Bali United punya kesempatan buat lebih dekat sama mereka. Ini sekali lagi setiap pertandingan yang penting buat kita bisa kerja keras buat lebih di posisi lebih bagus dari yang sekarang kita punya. Yang ditunda ke seri keempat. Apakah hal tersebut ada pengaruhnya dengan persiapan tim Coach? Buat Bali United tidak ada masalah. Kita ikut semua rencana dari PSSI. Waktu dia pindah yang pertandingan kita respect. Terus buat kita tidak ada masalah. Kita ikut saja. Oke Coach, ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Rahman. Coach, seri keempat akan dilaksanakan di Bali. Komentarnya terkait hal tersebut bagaimana Coach? Saya pikir bagus. Kita sudah awal di Jakarta, di Bogo, di Tangerang. Terus sekarang kita sudah di sini, di Jogja, di Solo, di Magellan. Terus sekarang kita bisa pindah ke Bali. Saya pikir bukan yang tim dari Bali United. Tapi seluruh tim, saya pasti pikir mereka juga senang bisa main di sana. Oke, baik. Terima kasih Coach Teko, terus jawabannya. Saya rasa itu adalah pertanyaan terakhir, Coach, untuk pre-match press conference yang hari ini. Terima kasih Coach Teko dan Eber telah hadir pada pre-match press conference yang hari ini. Coach, semoga Bali bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya, Coach, untuk persi Raja besok. Terima kasih. Siap, sama-sama Coach. Terima kasih juga untuk kerekorkan media yang telah hadir, pre-match press conference yang cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siap. Terima kasih Coach, Eber. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.